Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi disini saya masih pakai ROM dari MIUI 12 Global Stabil ya dan di ROM ini saya masih lumayan betah sih bukan karena betah ROM nya guys Jadi karena saya masih bingung ya mau cobain custom ROM yang lain Jadi sebelum saya cobain ROM yang lain saya cobain recic modul Magisk guys disini saya banyak banget tes modul Magisk sampai 5 ya Kehutungan saya coba banyak banget modul dan disini saya pakai modul Magisk yang fungsinya beda-beda biar nggak bentrok ya guys Disini salah satu saya pakai unlock grafik PUBG karena saya nggak main game PUBG dan saya pakai Xtreme Gaming untuk nge-game ya Walaupun saya nggak sering nge-game nge-game bentar-bentar tapi Xtreme Gaming nggak bikin cepat panas dan disini ada baterai saver Jadi kalau buat daily tetap hemat baterai juga ya ke saving baterainya dan ada thermal juga ya atau NFS ini Jadi biar nggak terlalu cepat panas soalnya dan terakhir saya baru aja cobain modul anti-delay touch screen ya Dan disini lebih sensitif lagi buat kalian yang agak kurang sensitif mungkin bisa cobain modul dari touch screen ini ya Oke sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys let's go Oke guys jadi kali ini kita akan cobain buat modul Magisk ya Dan kita akan cobain buat modul Magisk biar touch screennya nggak delay dan nanti kita kombinasi dengan Xtreme Gaming buat nge-game Dan kalau kalian buat mau baterai juga ada baterai saver ya kalau kalian tergantung kebutuhan selarnya kalian butuh yang mana Dan disini saya tes di device wired di ROM MIUI 12 Global Stabil Android 11 Jadi untuk modul Magisk biasanya universal bisa di device mana aja yang penting Android ya Di sini kita tes di mobile global Android 11 dan disini kernelnya pakai extended kernel guys di kernel extended ini lumayan enak juga Buat daily enak dan disini pakai yang stok ya jadi biasanya kalau pakai modul Magisk saya pakai yang stok aja nggak pakai yang oci-oci-an ya Dan untuk modulnya sendiri kita disini pakai modul ini guys jadi kita lihatin yang sudah aktif disini Baterai saver ini untuk baterainya dan ini untuk Android itu unlock grafik panci dan disini saya pakai thermal juga ya Jadi kita akan tambahin Modul untuk no delay touch screen ya biar touch screen nggak delay dan Xtreme Gaming juga jadi banyak banget sih jadinya ya sudah nggak masalah Yang penting fungsinya beda-beda enggak bentrok gitu guys Oke kita coba tes Oh ya guys jadi sebelum tes jadi saya lupa ya sempat lupa dan kita tes trolling tes dulu bentar sebelum kita tes guys Jadi ini performa sebelum kita pasang modul ya saya belum pakai Xtreme Gaming juga Oke Oke lumayan stabil disini guys jadi enak juga buat tes dan kita akan tes yang lainnya sekalian ya kita tes Oke sudah kita tes kita tes di pasar modulnya terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus upload hampir setiap hari Oke ini dia modul untuk delay touchscreennya biar tidak delay ya oke dan kita akan tes install extreme gaming sekalian oke disini kita tinggal tunggu bentar ya ternyata belum kelar ya saya nggak perhatiin tadi lumayan memasangnya ini memasang lagi memasang oke guys jadi sudah terinstall ya tadi kita tes dan sini which hot the light tools ya jadi biar nggak delay dan itu yang versi pertama dan kita install extreme gaming sekalian oke disini kita pakai extreme gaming versi 7 ya dan kita tinggal restart aja sekarang guys oke kita restart dulu kita sudah pakai 12345 modul dan termasuk analog grafik pubg ya teresat dulu sekarang Hai Oke guys jadi sudah kita restart dan kita cek ulang ya disini untuk modul magisnya disini sudah aktif saya pakai banyak banget ya ini untuk tidak delay thermal dan ini modul baterai dan ekstrem gaming ya jadi untuk ini untuk touchscreen ini termalnya dan nggak cepat panas juga untuk baterai server dan ini ekstrem gaming ya bisa kombinasi buat game sama hemat baterai jadi kalau nggak nge-game bisa hemat baterai karena ada baterai server dan termalnya dan ini nggak biar nggak biar sensitif lah bahasanya ya oke kita tes sebentar dan ini disini kita pakai kernel shock ya Direksona jadi nggak cepat panas juga kalau pakai OC pakai modul kayak gini biasa cepat panas apalagi nge-game guys jadi biasanya saya pakai yang stock biar nggak cepat panas kita tes sebentar Hai oke lumayan yang 120 sampai lumayan hai 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 tetap stabilnya jadi lebih enak ekstrem yang game juga enggak bikin cepat panas karena biasanya Buat auto profilnya berubah Pas game nya aktif lagi itu bahasnya hai hai yo oke tetap stabil ya mantap enggak cepat panas dan kita tes bentar kayak kamera harusnya enggak masalah oke kamera tetap bisa kebuka ya kita tes untuk double tap nya enggak ada masalah juga dan kita tes di game pagi ya kalian bisa bebas sih game dimana aja untuk modul magis universal kalian bisa tes dimana aja dan untuk modul sensitif layarnya juga universal ya Oke kita tes aja bentar Oke guys jadi disini kita tes di pagi mobile kalian bisa tes di gimana aja sih sebenarnya bebas tapi di video ini kita tes di pagi kalian di ffdm juga tetap bisa ya dan disini grafiknya sudah ter-unlock audio high dan mungkin kita bisa tes bentar kita lihatin suhu dan lainnya nanti ya oke hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton